Halo apa kabar semuanya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang luar biasa oke kali ini saya review ikan-ikan bengkalis nah ikan-ikan ini banyak jenisnya ya dan kalau jenis yang ada di bengkalis itu mungkin di daerah lain bisa jadi tidak ada nah kita coba lihat apakah di tempat bapak ibu juga ada ikan ini nah kalau tidak ada yuk silahkan datang ke bengkalis belanja rasakan ikannya nah nanti saya akan tunjukkan videonya ikan-ikan jenis apa aja ada ikan lomek, ada ikan parang ikan tenggiri, kalau ikan tenggiri mungkin sama semua ya terus ada ikan senangin, ikan geruk ikan apa lagi tadi ya dan ikan duri ya, ikan duri itu mirip ikan baung terus kalau ikan patin itu udah semuanya sama ikan apa lagi ya udang, udang kibi nah udang kibi ini juga mungkin di daerah lain ada ada juga udang harimau nah udang harimau saya belum tunjukin ya nah ini dia jenis udang harimau atau udang bakau ini dia udang bakau atau udang harimau nah ini mungkin di daerah bapak ibu ada ya atau tidak nah kalau tidak boleh berkunjung ke sini dan silahkan lihat-lihat jenis-jenis ikan nah juga ada ikan terubuk ciri khasnya bengkalis ikan terubuk nanti saya akan kasih juga videonya oke ikannya sendiri memang banyak tulang nah kalau ikan parang juga ikan banyak tulang tapi kalau ikannya besar mungkin tulangnya bisa dipilih ya bisa diakali karena ikannya sangat besar dan dagingnya juga banyak padat oke mungkin itu aja review dari saya nanti saya akan berikan videonya jenis ikan-ikan yang tadi dan seperti apa bentuk-bentuknya ingat di subscribe dan dibagikan bila ini infonya bermanfaat bagi bapak ibu yang ingin belanja oke sekian terima kasih sampai jumpa nah ini salah satu jenis tenggiri kalau di bongkalis namanya tenggiri tuapan ini biasa dibuat kerupuk paling enak zikinya termasuk yang bagus nah kalau yang ini jenis senangin ini senangin ditangkap di daerah bengkalis cuman ini sudah 2 hari disini ini giginya lebih halus apa kabar nah ini namanya ikan gerut ini giginya halus ini salah satu jenis ikan lome ikan lembut nah mungkin di daerah lain nah ini salah satu giginya ini lumayan tajam tidak akan bisa luka duduk 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 namanya ikan duri hampir mirip dengan ikan baung disini panggilnya ikan duri berikutnya hilang 10 ribu terima kasih terima kasih Terima kasih. Ikan bawang, berarti ini ikan bawangnya, ikan bawang laut, tapi disini bilang ikan duri, ikan duri, biasanya dibuat ikan asin, nah ini kalau digoreng belum tau ya, karena belum pernah makan. Oke, ini jenis ikan, hampir sama kayaknya ikan bawang ya, kalau ikan sungai tidak jauh beda. Ini jenis ikan selar bengkalis, sisinya putih, bersih, salah satu lautnya bengkalis, jadi sisinya masih putih, bersih. Mungkin di daerah lain ada ya, cuman ya inilah salah satu yang ada di laut bengkalis, ya ini satu lagi, ikan lomek yang tadi ya. Ini di laut bengkalis, ini tidak bukan duri, hampir sama dengan ikan bawang. Dan ini juga, ikan gerut. Kenapa ikan gerut? Karena ininya banyak sekali sisinya, mesti digerut. Ya, jadi itulah salah satu namanya, jadi ikan gerut. Nah, ini tadi kan parang. Giginya luar biasa. Jangan lakukan, jangan lupa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati modelnya serem ini durinya lumayan banyak jadi kalau makan mesti hati-hati lebih bagus makanya dikukus kalau kukus atau dibuat asam pedas jadi durinya bisa diambil kalau digoreng durinya banyak oke jadi agak susah Oke nah ini nama disini ikan udang kibi jenis udang putih ini enak sekali udangnya udang laut udang kibi namanya kalau yang besar lagi udang gogo nah ini jenis ini juga udah sampai mirip dengan udang sungai Oke nah ini jenis-jenis ikan yang biasa kami beli tengkiri tengkiri mungkin tak tahu ya dimanapun ada ya kalau lihat dari depan kayak ikan-ikan purba gitu ya ini juga sangat kacet nah kalau yang ini ini ikan patin ini ikan kolam atau ikan sungai tapi banyakan kolam ya ikan patin ini jenis ikan patin nah ini adalah jenis ikan terbuk ikan terbuk ini adalah maskotnya bengkalis kota terbuk karena dulunya mungkin banyak ya ikan terbuk ini dan ini dijual per ekor jadi satu ekornya itu bervariasi ada ada yang sampai satu ekor tuh 55.000 atau ada yang 45.000 nah dulu memang ikan ini sangat dicari karena menurut orang-orang disini ikan ini bisa membuat awet muda dan juga gizinya luar biasa ya tinggi katanya orang-orang disini dan makanya ikan ini jadi sangat mahal sekali apalagi kalau ikan ini bertelur itu memang lebih tinggi lagi harganya dan terbuk ini memang banyak tulang nah kalau makan mesti hati-hati dan santai tidak bisa buru-buru karena kalau buru-buru nanti keselek tulang tulangnya itu sangat halus-halus sekali oke nah ini dia salah satu jenis masakannya masakan pindang nah bumbu di dalamnya mungkin ada kelihatannya ada serai ada jeruk nipis dan lain sebagainya mungkin kalau ingin bertanya nanti bisa ditanyakan sama istri saya nanti saya akan buat videonya seperti apa masakan pindang itu oke untuk info ikan-ikan bengkalis atau ikan-ikan yang lainnya mungkin nanti saya akan review lagi terima kasih atas perhatiannya ingat di subscribe dan dibagikan bila bermanfaat mudah-mudahan ini juga berguna bagi bapak ibu dan teman-teman di luar sana ya terima kasih infonya terima kasih subscribe-nya mudah-mudahan bapak ibu bisa mencoba ikan ini tapi saya ingatkan lagi hati-hati karena tulangnya ini sangat halus-halus dan bisa nanti tercekik di leher ya oke sekian terima kasih sampai jumpa daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati